Intro Seorang personil Satpol PP viral ketika sedang menertibkan warung kopi di Kabupaten Goa Oknum tersebut diduga melakukan penganiayaan terhadap pemilik luar kop seorang ibu yang sedang hamil Menanggapi hal itu, pelaksana tugas PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ketika ditemui di kantornya mengatakan Pemerintah Kabupaten Goa pastinya akan memberikan atensi Ia menjelaskan, saat ini di Sulawesi Selatan hanya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro bukan darurat Harus humanis, tetap harus humanis Saya rasa Pak Bupati pasti salah turun untuk melihat itu Saya rasa hal itu pasti menjadi atensi Pak Bupati juga Saya rasa mereka akan memberikan pemerintah Mungkin ada imbauan ke daerah lain agar pendekatan ke masyarakat lebih humanis Saya rasa sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat yang bagus Bagaimana mendekat, kemudian Ya konsepnya tetap bahwa kita ini bukan PPKM darurat PPKM darurat itu diketat sekali Kalau ini PPKM Mikro Mikro itu adalah bagaimana pengaturan protokol kesehatan Ketika ada indikasi positif-positif di satu tempat, itulah yang kemudian kita lakukan PPKM Mikro secara terbatas Yang wilayah lain tetap bisa bekerja, yang penting memenuhi karyat berwarna penatapan ke masyarakat Diketahui oknum Satpol PP tersebut menjadi sorotan publik Pasalnya, ia telah berbuat hal tak senonoh ketika sedang operasi PPKM Mikro pada Rabu 14 Juli 2021 malam Dari Kota Makassar, Selfie Swapan, wajar.co.id melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya